Hai guys kita lagi perjalanan lagi nih kita perjalanan ke arah Jombang mungkin kamu tau di video-video sebelumnya ada episode saya kita lagi sama Mas Roni ya salah satu penyelam di sana nah kemarin saya lagi baru dapet kabar dia ada temuan lempengan emas tulisan Sansekerta gitu lah saya baru dikirimin foto tapi belum lihat penasaran banget pengen pengen lihat bentuknya kayak gimana kita perjalanan hari ini, kita rencananya sih sebenernya kita mampir ke rumah yang Pas Roni habis gitu kita pengen ke pameran pusaka yang ada di Kediri nah kabarnya pameran pusaka yang di Kediri ini agak berbeda guys dengan pameran pusaka yang lain, karena di Kediri ini dia lebih kalau di pameran Surabaya terakhir itu kan pusaka-pusaka yang bagus ya, istilahnya yang bersih-bersih yang istilahnya pusaka tinggalan lah tapi yang di Kediri ini kabarnya mereka mengedepankan pusaka-pusaka temuan jadi lebih menarik lagi nih kita pengen lihat apa aja yang ada di sana ya 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 jujur ya Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Ini kayu ini Oh empuk ya Empuk Ini rongkoy ini mas Ini rongkoy Ini yang bersih Ini yang bersih Ini yang bersih Ini rongkoy ini kayunya Ini bersih Ini bersih Itu hidurnya Masuk itu tulang Jadi gak bisa paham Pokoknya bukan kayu Bukan kayu ya Fosil Samurai Samurai Jepang ini mas Apa Samurai ini Jepang ini Ini Oke Mungkin Kalian Ada ide ya Ini nanti Jadinya apa Tapi saya taruh sama Mas Roni Kalau menurut saya ini Samurai Mas Roni bilangnya Pisau dapur Iya Pisau dapur bisa Jadi nanti kita bersihkan Jadi Menurut kamu apa Kamu tulis di komen ya Nanti jadinya seperti apa Taruhan cuma tambah wawasan Taruhan tapi kita tambah wawasan ya Kamu juga bisa tulis di komen nanti Perkiraan kamu apa Nah ini Kalau menurut saya ini tombak nih guys Ini kalau menurut saya tombak Tapi ini Ini kelihatan di tengahnya ini ada Apa sih nama ini Mas Gersapi Gersapi Ada gersapinya Panjang Kita gak tau Dia masih utuh gak Tapi ini kayaknya masih ada kayunya ini Mas Iya masih ada kayu Mungkin ya Kita nanti cobalah Kita selamatin ya Masih bisa selamat gak ini Ada bentuknya gak Nah ini apa ini Mas Itu Kalau saya namanya kan pedang Pedang ya Iya pedang Ini pedang Untuk pedang nanti kita Coba lihat Bersihnya seperti apa Ini tombak Nah ini udah dibersihin Mas Ramani ya Udah udah dibersihin Ini udah dibersihin Jadi udah kelihatan banget bentuknya Pamornya udah kelihatan Tapi kita bersihin lagi Kita warangi Bisa lebih jelas Mas ya Iya Itu tukah sampean Oke Nanti di warangkai lagi Gak bisa Nanti di warangkai lagi Bagusnya kayak gimana nih nanti Nah yang saya Apa Ambil juga hari ini Ini Yang nonton video sebelumnya Mas Iya Kita kirim foto ini diambil orang Bali nih Oh iya Jadi Istilahnya video kita juga berguna buat Iya iya Apa penonton ya Iya Jadi mereka lihat Apa yang dilakuin Mas Roni Peninggalan-peninggalan Menyelamatkan peninggalan lah istilahnya Nah Mereka pengen untuk merawat juga Mas Jadi satu ini Ada yang maharin Saudara kita Made lah di Bali Iya Nanti besok kita kirim buat Pak Made Iya Berarti ada manfaatnya Jadi ada manfaatnya buat subscriber juga etnik Indonesia ya Iya Jadi mengalir lah kita Nah ini untuk yang ini yang lain juga kita nanti Nanti Buat teman-teman yang mau ngerawat juga Kita ada di Di IG lah Di IG nanti kamu bisa lihat disana Buat penonton video ini ya Jadi supaya kita kalau Tiap kali kita kesini juga bisa belanja lagi Mas Bener gak? Iya betul Nah kita ada temuan yang spesial tadi kita dilihatin Mas Jelasin dulu Mas Ini apa nih Mas Ini kalau saya namakan ini Surat kalau disini Cuma kemarin itu bilangnya Mas Waktu tak ambil Tak tes Ini ada tes-tesannya ini Ini bekas tak tes pakai air keras Ternyata cuma lapisan aja Ini cuma lapisan Jadi Keseluruhan logam yang ter Yang di dalamnya Ini adalah sebuah Logam perunggu Atau tembaga menurut saya gitu Cuma dilapis Mas Tembaga kuno ya Tembaga kuno ya Tembaga kuno ya Tembaga kuno kan Identik orang mengatakan itu perunggu jenisnya Perunggu ya Iya Mas Selama ini sering gak dapat yang kayak gini Mas? Saya ada beberapa Temuan kayak gini Cuma ya gak sering juga Satu tahun atau dua tahun Baru ketemu satu Bentuknya juga pasti hancur gitu ya Biasa Yang utuh Hanya saya dapat itu Beberapa Entah Dua atau tiga Bici kemarin Ini termasuk yang utuh ya? Ini termasuk Menurut aku yang utuh Ada yang masih ada Biasanya juwil kayak gini Juwil senggarai Contohnya payu Ada yang juwil-juwil gitu Itu biasanya ada Apa itu Kayak simbol-simbol raja Atau tulis-tulisan Cuma ya separuh-separuh itu Tak Tak jual Tak payukan Tak payukan borongan Nah mas Kalau yang utuh ini Saya jual utuh Ini mungkin teman-teman Ada tanya juga Saya juga tanya Gimana caranya kalau di sungai Bisa menemukan lempen Ini kan keintir ini mas Ini nipetan atau dikulung Atau gimana nih teman-teman informasinya Ini kebanyakan itu lapit Apa Dilempit-lempit gitu loh Ada yang dikulung Oke Nah yang dikulung itu kebanyakan itu Tengahnya itu ada Semacam sumbu Semacam bola benang Kayak yang buat gobok itu Itu ada benangnya Entah itu fungsinya buat apa dulunya Cuma kebanyakan yang dilipat Yang dilipat ini Dalamnya itu Yang saya sering dapet itu Dalamnya itu ada Kayak bentuk raja Segi-segi bintang Atau segi Enam gini Itu di dalamnya lempitan gini Jadi modelnya jadi satu gini ya Di dalamnya itu ada sobean-sobean Tapi berbentuk bintang Bentuk segi-segi gitu Oke Tapi ya sama Bahannya seperti ini Mas Rony ada simpen gak yang dulu-dulu ini? Sudah Sudah mengunculkan diri Sudah payung Saya dapat Kalau Kalau ada peminat Tak kasihkan Saya cuma menjembatani aja Jadi Ini kalau Perkiraan Mas Rony ini apa nih Mas? Apa istilahnya Jimatan atau apa nih Mas? Nah itu saya nggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Jadi mungkin Teman-teman yang nonton video ini juga bisa kasih komen lah Tapi kalau tulisannya sudah bisa dipastikan Sansekerta ya? Iya Kalau saya bukan Sansekerta Bukan Jawa kuno kok Kalau tulisannya kalau kita lihat Bukan Honocoroko Bukan Honocoroko Bukan Honocoroko ya? Tapi lebih ke arah Sansekerta Iya Jadi kita juga pengen tahu nih Kalau bisa ada yang ngertiin Lebih bagus lagi Supaya kita bisa tahu sejarahnya ya Iya Oke Lebih baik dikupas Dan saya dikasih tahu itu apa Ya mungkin bisa mantra Mungkin bisa kejadian-kejadian Ya mungkin surat kabar juga masa lalu Mas? Bisa juga Tapi kalau saya menyimpulkan ini bukan termasuk surat atau nggak Ini termasuk buku Kalau menurut-menurut saya dari posturnya Karena kalau surat biasanya itu digulung Lalu di Kalau kalau di Saya analisa itu Ngirimnya pakai merpati atau apa dikasihkan di kakinya Tapi kalau kayak gini Ini posisi dapatnya itu pakai lipatan Ini termasuk bukan surat Ini buku atau Atau sesuatu yang penting mungkin Mungkin juga Oke Oke guys itu Perjalanan kita hari ini Kita lagi nego-negoan lahirkan Sama Mas Roni ya Dan semoga bisa bermanfaat buat yang nonton ini juga Mas Iya mas Karena ini bukan buat saya Mas Tapi kita pengen tahu Dan juga Teman-teman mungkin yang nonton ini bisa Merawat lah Iya Saya menjembatani untuk mencari Sampai menjembatani untuk Mengedol 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 Oke Kita juga ada beli wang obok juga Nah ini Teman juga Mas Terkumpul Terkumpul Sekian ini Beberapa bulan nih Oh jadi nggak tiap hari ada sini Mas Saya mau beli tiap hari lima kilo Mas Aduh nggak dapat Ini ada beberapa bulan ini Nggak Nggak Iya Karena orang Karena teman-teman dapat itu ya Tiga biji Sekian Sekian Ini tak Beli tuh pakai Satu biji Bijian ini Saya belinya Biji sebiji Dua biji gitu Oke Ya kumpulkan jadi satu Saya jual Sudah banyak Oke Jadi ini juga Uang obok ini Juga titipan Dari teman kita yang di Bali Ada DM saya lewat Instagram Minta tolong untuk Dibelikan uang obok dari Mas Roni Supaya buat sembahyangan di Bali Mas Iya Jadi Bisa dimanfaatkan lagi Ini dapat hadiah dari Mas Roni Apa ini Mas Tembikar? Itu Terakota Terakota itu Ini Terakota ya Ini Terakota sama dengan ini Ini namanya Gloo Kalau itu namanya Kendi Gobok Itu tempatnya Gobok Biasanya saya temukan Gobok di dalamnya itu Oh jadi kalau di sungai Goboknya di dalam sini Mas Biasanya di Jadi ini kayak Banknya dulu Zaman dulu lah Tempat penyimpanan Gobok lah Tempat penyimpanan uang Kalau kayaknya Oke Kalau ini tempat penyimpanan uang Ini Kendi Apa namanya? Gloo Gloo ya Ini tempat Apa? Untuk Panyuchen Oh Buat ini air suci Kicir Kicir Air suci Itu yang pedangnya Ini Tuh Tuh Tidak desain sendiri Nah sama Yang lo tak kasih ini Sampai hat Burung kuning Masuk memang Masuk 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 Oh ini pucuk aneh Lawasan ini 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 lama Ini baru Itu Oleh Kondisi Desain sendiri Apa Rame 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 Jadi kalau kita lihat di Relief-relief Di Candi-Candi Candi apa ya mas ya? Relief Rabango ya? Candi Jago ya? Berantaran ya? Jadi berantaran ada satu relief Dia Gambarin Pusat Kelar Bango ini Jadi udah dibawa dari zaman Kabudan ya mas ya? Dari zaman Sebelum Sebelum Majapahit lah Namanya Pusat Kelar Bango Nenek moyangnya bedangnya Nenek Candanya Itu ene mau Cangun mas Apa? Iya Cangun? Listen PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Baru ditunjukin saya Dah habis Habis digorong kolektor ini Ada satu simpenan yang menarik banget Ayo mas, kita buka mas Ini ternyata disembunyiin nih di bawah Kasur ini Maunya gak dijual dulu, eh konangan Cuma ya hancur sudah lama ini Apa ini mas, ini perunggu sama busi haji nih mas ya Iya betul Ini perunggu Ini menurut saya ini perunggu Ini busi haji Oke Kalau ini saya namakan ini wayang gunungan Pusaka wayang ya Pusaka wayang Karena bentuknya kayak wayangan mas ya Kayak wayang gunungan Entah orang mengatakan apa yang saya simpulkan ya wayang gunungan Sering gak temuin kayak model gini mas Ya pernah satu kali ini aja Baru kali ini ya model gini ya Saya sering dapat cuma bilahnya aja kecil-kecil itu Bilahnya aja ya Iya Jadi ini kelihatan banget jaman kabudan ini kaya mas ya Kayak gini-gini ya Kurang tahu saya Kadgaan model kadga gitu ya Iya Kalau eranya mungkin dari besinya Seperti bedok Oke besinya model-model bedok Agak lumayan tebal juga Moga-moga kalau dibersihin gak habis mas ya Nah itu Soalnya ini kayaknya salah perawatan dari awal nih mas ya Enggak salah perawatan itu digeledakan itu Sudah berbulan-bulan digeledakan Sudah berbulan-bulan digeledakan Tidak dirawat Digeledakan itu artinya Dibiarkan aja mas Dibiarkan Lebih baik itu direndam pakai air kelapa Rendam air kelapa langsung ya Langsung pakai air kelapa Jadi Untuk memperkuat besinya dulu Karena adaptasi Kalau sudah kuat barulah gak dicuci Barulah dicuci ya Barulah dicuci Jadi paling Cara gimana pakai nyucinya pakai apa Yang penting besinya Yang pentingnya Nyatu dulu Kan biasanya masih ngarbon Oke Jadi teman-teman Kalau kamu mungkin dapat benda-benda yang baru temuan Paling bagus menurut caranya mas Roni ini Harus direndam air kelapa dulu Supaya besinya bisa atas lah mas ini Iya Bisa keras ya Nah kayak gini nih Ini namanya kurusi Ini kalau dibiarkan Ini kurusi ini akan Terus ke dalam-terus ke dalam Kayak gini Kropos-kroposnya ini Oke Jadi makan terus dia Makan terus Tapi kalau direndam pakai air kelapa Kemungkinan dia akan berhenti Oke Iya Karena dimandung minyak kan Dimandung ya Iya dimandungin Dimandungin Oke guys Ini menarik banget Ini satu temuan yang Menurut saya sangat luar biasa Karena utuh sama handlenya Sama handlenya Sama besinya Moga-moga nanti kita bisa selamatin lah Ya besinya bisa Bertahan Ya kalau gak bertahan Balik-balik duit ini mas Jangan Tidak ada garansi Kalau beli Beli barang seperti ini Penuh dengan resiko Kayak gini Ini sudah beresiko Ini Ini kalau saya Cuil Kalau saya cuil Ini sudah Loh Kayak begini Ini kalau dibiarkan Ini akan memakan Besi Besi yang Waras Jadi tidak waras Seperti saya Iya Oke Oke Temuan yang sangat bagus banget Ini kayaknya Saya baru pertama kali Temu yang kayak gini Kayaknya kita Nanti buat reviewnya lah ya Setelah jadi bersih Bukti temuannya ini loh Bukti temuannya Wali-wali-wali Wali-wali Tapi bonus ini Oke Oke Keren banget Tunggu di review Video selanjutnya Tunggu di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya